Pendekar pedangkai lemas jilid 11. Bab 11. Cinta dan benci saling menekan. Rambut kacau Tian Ho Tiao so sehelai demi sehelai berdiri, kedua metu ketua pulau teratai membelalak besar, di dalam metu menyorot sinar, satu jurus tadi, jelas kedua orang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Diam-diam Sin Hyeong terkejut, dalam hatinya berkata. Walaupun guru masih hidup, mungkin ilmu silatnya masih kalah. Huilan menempel rapat pada Sin Hyeong, tubuhnya sedikit gemetaran. Seng Toh dengan dingin melihat ke lapangan, lalu melihat Sin Hyeong berdua, melihat Huilan dengan mesra menyandar pada Sin Hyeong, dengan penuh iri dia mendengus sekali. Cui Giok yang tergeletak di tanah entah telah memakan obat apa, dia terus terbaring di sana dengan tenang, terhadap pertarungan seru di lapangan, sedikit pun tidak merasakan. Ketua pulau teratai mendengus dan berkata. Tua bangka Tianho, kau boleh menggunakan senjata Tianho Tiao Soe pun mendengus dan berkata. Kita bertarung dengan tangan kosong dulu seratus jurus ketua pulau teratai tertawa berkata. Kalau begitu tidak sampai 50 jurus, aku pasti sudah mengalahkan Anda. Setelah berkata Huut menyerang dengan sebelah telapak tangan. Tianho Tiao Soe tidak menghindar, juga tidak menyambut serangan telapak tangan, dalam sesaat, hanya terdengar Huut-Huut menggetarkan pegunungan, kedua orang sudah saling menyerang 20 jurus lebih. Gerakan ketua pulau teratai laksana angin, Tianho Tiao Soe juga bergerak cepat, saking cepat dua bayangan itu bergerak, Sin Hyong pun tidak bisa membedakan kedua orang itu. Sedangkan Seng Toh, sambil memperhatikan pertarungan, diam-diam berkata dalam hatinya. Dalam pertarungan ini, jika Tianho Tiao Soe yang menang tidak akan terjadi apa-apa, tapi jika ketua pulau teratai yang menang, maka persoalanku dengan Sin Hyong semakin berat, walaupun ketua partai teratai tidak akan membunuhku, tapi rencana aku terhadap Cui Giok selama 10 hari terakhir akan menjadi sia-sia. Setelah dia berpikir, diam-diam dia mendekati Cui Giok. Tapi meski Huilan orangnya kecil tapi sangat teliti, dia menyentuh Sin Hyong dengan pelan berkata, Hyong ke, waspadai orang itu. Perkataannya belum selesai, tangan Seng Toh sudah dijulurkan. Sin Hyong langsung berteriak dan berkata, Hihihi, kau mau apa? Aku mau apa bukan urusanmu? Sambil menotokkan serulingnya, orangnya maju selangkah ke depan. Seng Hyong menjadi marahut telapak tangannya menghantam katanya dingin. Justru aku mau mengurusnya, kau mau apa? Pukulan telapak tangannya bergerak dari atas ke bawah, tenaganya sangat dasyat. Seng Toh memiringkan tubuh, dalam sekejap balas menyerang tiga. Jurus. Seng Toh yang dihalangi oleh Sin Hyong, jadi tidak bisa berkutik. Huilan diam-diam maju ke depan, ketika dia melihat Cui Giok, dia jadi tertegun. Wajah Cui Giok walaupun pucat, tapi tetap tidak bisa menutupi kecantikannya yang alamiah, Huilan berkata dalam hati. Tidak heran mereka bertiga bertarungnya wademi dia. Jika aku juga seorang laki-laki, mungkin aku juga ikut ambil bagian? Tadinya Huilan ingin mengambil kesempatan membawa Cui Giok, setelah sekarang melihatnya, tidak tahan dia merasa ragu-ragu. Ketika dia bersama dengan Sin Hyong, dia pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri Sin Hyong dengan Hokan Beng bertarung mati-matian demi Cui Giok. Saat itu dia belum melihat Cui Giok, sekarang setelah melihatnya, rasa cemburu dia jadi meningkat. Dia seorang wanita, semua wanita pencemburu, tentu saja Huilan pun tidak terkecuali. Dia bengong melihatnya, lama sekali masih belum lusa memutuskan apakah menolong Cui Giok atau tidak. Pada saat ini, empat orang yang bertarung sudah terjadi perkembangan. Sin Hyong sudah mencabut pedang pusakannya, di bawah serangan dasyat dia, Seng Toh sudah didesaknya sampai terus mundur ke belakang. Di lain pihak, pertarungan ketua pulau teratai dengan Tian Ho Tiao So semakin lama semakin seru, tidak bisa dibedakan siapa yang lebih unggul. Huilan masih tertegun, mendadak terdengar Cui Giok mengeluarkan suara, suaranya begitu lemah, setelah menelitinya, baru bisa mendengar Cui Giok sedang memanggil-manggil nama. Sin Hyong. Mungkin Cui Giok dulu sudah diberi makan obat oleh Seng Toh, dan obat ini harus menunggu waktu tertentu baru bisa siuman, saat ini, suara Cui Giok bertambah keras. Cui Giok dengan lemah memanggil, Sin Hyong, Sin Hyong. Tanda petik. Dia terus-menerus memanggil nama Sin Hyong, bukan saja Sin Hyong sudah mendengarnya, Seng Toh pun sudah mendengarnya. Hati Seng Toh dan Huilan merasa tenggelam, tapi sekarang dia sedang bertarung dengan Sin Hyong, jurus pedang Sin Hyong begitu dasyat, sedikit saja gerakan betal lamban, Terdengar paak dua macam senjata beradu, Seng Toh tergetar oleh tenaga dalam Sin Hyong hingga mundur dua langkah ke belakang. Dia tertegun, akhirnya sambil mengangkat kepala dia menghela nafas. Sudahlah, sudahlah, aku benar-benar telah bermimpi indah. Tanda petik. Harinya terasa patah, setelah bicara, langsung lari meninggalkan tempat itu. Tindakannya terlalu mendadak, Sin Hyong yang melihat jadi bengong melihat bayangan Seng Toh berlari menjauh, timbul satu perasaan yang sulit dikatakan. Dia tahu Seng Toh sangat mencintai Cui Giok, juga tahu demi mengobati racun di tubuh Cui Giok, Seng Toh tidak tanggung-tanggung jauh-jauh datang kemari mencari Ong Leng, sekarang dia pergi dengan hati yang hancur, kepedihan di dalam hatinya sulit digambarkan dengan kata-kata. Sin Hyong bengong berdiri di sana, satu orang lagi pun sudah mundur ke sisi. Orang ini tentu saja salah huilan, ternyata dia sudah bisa melihatnya, dia dengan Cui Giok di dalam hati Sin Hyong, jelas Cui Giok lebih penting, dia adalah wanita yang berhati tinggi, hatinya sedih, tapi tidak ditunjukkan di wajahnya. Sin Hyong membalikan tubuh dan berteriak, adik klan, tolong aku. Huilan pura-pura tidak mendengar, matanya yang besar melihat ayahnya di lapangan. Saat ini, kedua orang yang melakukan pertarungan sudah semakin sengit, terlihat sudah melewati 40 jurus, ketua pulau teratai sudah berada di atas angin. Sin Hyong tidak tahu isi hati Huilan, dia berkata lagi, adik klan, tolonglah aku. Aku tidak ada waktu, kata Huilan dingin. Sin Hyong tertegun, jelas dia berdiri di sana tidak bekerja, kenapa berkata tidak ada waktu? Di tanah Cui Giok mendengar suara Sin Hyong, wajahnya cantiknya segera berkelebat sinar warna merah dan berteriak. Sin Hyong, Sin Hyong, kau ini Sin Hyong? Sin Hyong merasa senang, dia maju ke depan dan bertanya, Nona San, bagaimana keadaanmu? Sebuah kalimat bertanya keluar mulutnya, laksana sebuah tenaga semrani berputar di lapangan, dua orang itu menangis. Satu Cui Giok, yang satu lagi adalah Huilan. Cui Giok menangis karena berterima kasih, tapi Huilan mencucurkan air mati sedih. Tapi sekarang, Sin Hyong hanya bisa melihat Cui Giok seorang sedang menangis, sebab dia sedang membelakangi Huilan, air mati di sana walaupun membuat orang pilu, tapi dia tidak melihatnya. Mendadak terdengar Ketua Pulau Teratai berteriak, bagaimana, jurus ke-48. Setelah berkata, diikuti dengan buum dua bayangan orang bergoyang-goyang, Ketua Pulau Teratai hanya bergoyang-goyang. Dua kali tubuhnya sudah mantap kembali, tapi Tian Ho Tiao Soh sampai mundur dua langkah ke belakang. Wajah Tian Ho Tiao Soh sedikit berubah dan berteriak. Lolin, kau memang hebat, kita bertemu lagi sepuluh tahun kemudian. Setelah berkata, dia memungut pancingannya secepatnya berlari meninggalkan tempat itu. Ketua Pulau Teratai menunggu dia sudah jauh baru berteriak, hihihi, beruntung menang setengah jurus. Saat dia membalikan tubuh, tidak tahan dia kembali terkejut dan berkata, Anak Lan, kau menangis? Rasa terkejutnya dia berakibat sangat luar biasa, sebab seumur hidup, dia hanya ada seorang putri, putrinya adalah nyawanya, dia tidak kenal dengan Sin Hyeong, hanya melihat Hwilan sangat baik dengan dia, maka Ketua Pulau Teratai selalu membantu Sin Hyeong. Air matuh Hwilan belum kering, dengan suara gemetar berkata, Ayah, kita pulang. Wajah Ketua Pulau Teratai berubah dengan kesal berkata, Cepat katakan, siapa yang telah menghinamu, aku akan cincang dia sampai wancur. Perasaan hatinya seperti ini, bagaimana Hwilan bisa mengatakannya, setelah Ketua Pulau Teratai mengajukan pertanyaan ini, Hwilan merasa hanya ayahnya baru orang terdekat dia, maka dia jadi menangis semakin menjadi-jadi. Sorot metu Ketua Pulau Teratai menyapu, di lompat ini selain Sin Hyeong, tidak ada orang lain lagi, tanpa berpikir lagi, dia meloncat ke depan dan berteriak. Bocah, kau yang menghina putriku? Sin Hyeong sedang menggunakan tenaga dalam mengobati Cui Giyok, mendengar Ketua Pulau Teratai Hwilan pun menangis, dia jadi tertegun, bengong melihat ke arahnya, Ketua Pulau Teratai dengan bengis sudah meloncat datang. Dengan sangat tidak mengerti dia berkata, Lo Chiam Poe, aku tidak menghina dia. Hwilan melihat ayahnya mau menyerang Sin Hyeong, dia jadi terkejut, dalam lubuk hatinya dia masih sangat mencintai Sin Hyeong, maka dia berjalan dua langkah dan berkata, Ayah, tidak ada hubungannya dengan dia. Ketua Pulau Teratai mendengus, berkata, Kalau begitu kau katakan, kenapa kau mengucurkan air mata? Hwilan tahu, jika dia menceritakan isi hatinya, Sin Hyeong dan Cui Giyok pasti akan terkena dam peratan, maka dia terpaksa berbohong. Aku lihat ayah menang, jadi merasa senang sampai mencucurkan air mata. Setelah berkata, dia pura-pura tertawa, tapi tawanya sangat dipaksakan. Ketua Pulau Teratai sudah tahu putrinya berbohong tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya dan berkata, Baiklah, asalkah sudah puas mainnya, kita boleh pulang. Mendengar ini, Matthew Hwilan kembali menjadi merah, hampir saja menangis lagi. Apostrofe. Telapak tangan Sin Hyeong baru saja mencapai jalan darah penting Cui Giyok, mendengar dua orang itu mati pergi, dia jadi gelisah sekali, tapi saat ini dia tidak bisa bicara, keringat di kepalanya jadi bercucuran. Tapi keadaan ini dilihat oleh Hwilan, dia mengira Sin Hyeong ingin segera menyembuhkan Cui Giyok, tidak segan-segan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, rasa cemburunya jadi semakin tinggi, di dalam hati berkata. Dia dulu berkata sangat enak, wanita di tanah itu adalah calon istrinya Margah Ho, hem, dia hanya sembarangan bicara saja. Berpikir sampai di sini, tanpa mempedulikan Sin Hyeong lagi, dia langsung pergi bersama ayahnya. Sin Hyeong semakin gelisah, tapi saat ini penyaluran tenaga dalamnya sedang dalam keadaan genting, jangan kata melangkah, sedikit tidak konsentrasi pun tidak boleh. Melihat dua bayangan orang semakin jauh, dalam keadaan gelisah, dia merasa tenaga dalamnya buyar, dia jadi terkejut sekali, buru-buru dia memusatkan kembali tenaga dalamnya, barulah bisa menyelamatkan nyawanya sendiri dan Cui Giyok. Tidak lama berselang, jalan darah Cui Giyok akhirnya sudah bisa dilancarkan oleh tenaga dalamnya WAA memuntahkan air racun, tapi karena Sin Hyeong lagi konsentrasinya pecah, saat melepaskan tangannya, laksana terkena penyakit parah bluk roboh ke bawah. Walaupun jalan darah Cui Giyok sudah lancar, tapi hawa racun di dalam tubuhnya belum bersih benar, tubuhnya masih lemas tidak bertenaga, melihat Sin Hyeong roboh dia jadi terkejut dan berteriak, Sin Hyeong, kau kenapa? Dalam pikirannya, karena Sin Hyeong telah menghabiskan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan racun dalam tubuhnya maka dia jadi lemas dan roboh ke bawah, hatinya jadi semakin berterima kasih padanya. Sin Hyeong menggelengkan kepala. Aku tidak apa-apa. Setelah berkata, buru-buru duduk bersemedi. Tidak lama kemudian, pelan-pelan Sin Hyeong membuka matanya sambil menghela nafas berkata, Nona San, kau sekarang sudah baikan. Cui Giyok melihat Sin Hyeong begitu membuka matanya langsung menanyakan keadaan penyakitnya dengan penuh perhatian, dengan sangat berterima kasih. Dia berkata, Aku tidak apa-apa, kau. Baguslah, mari kita cepat kejar mereka. Cui Giyok sedikit tertegun, tapi melihat Sin Hyeong begitu tergesa-gesa, dia tahu pasti ada masalah, dia tidak enak menanyakannya, menunggu Sin Hyeong sudah berdiri, buru-buru dia berkata. Mereka belum jauh, jika kita cepat masih bisa mengejarnya. Walaupun berkata demikian, baru saja berjalan beberapa langkah, tubuhnya sudah sempoyongan, Sin Hyeong yang melihat jadi amat gelisah, di dalam hatinya berpikir, dengan care ini mengejar mereka, hanya akan semakin jauh, tapi selain begini, ada akal apa lagi? Tadinya dia berpikir akan membopong Cui Giyok mengejarnya, tapi di siang hari bolong, jika dilihat oleh orang di jalan, tentu akan memalukan, tapi jika bukan begitu, ketua pulau teratai dan putrinya tidak akan bisa dikejar lagi. Sin Hyeong sangat gelisah, tapi tidak terpikir Caroline, sambil berjalan dia terus mengusap keringat. Cui Giyok yang melihat lalu bertanya, Sin Hyeong, kenapa kau tergesa-gesa mengejar mereka? Sin Hyeong mengeluh berkata, Budi ketua pulau teratai besar sekali padaku, malah pernah menyelamatkan nyawaku, jika membiarkan mereka pergi begitu saja, sampai tidak bisa mengucapkan terima kasih, sungguh hatiku tidak bisa tenang. Cui Giyok memutar matanya dan berkata lagi, apa tidak ada hal lain lagi hingga harus begini tergesa-gesa? Sin Hyeong hanya ingin mengejar mereka, dalam keadaan terburu. Buru tidak berpikir banyak dan berkata, Nona Hwilan sangat baik padaku, aku pernah berjanji pada dia setelah urusanku selesai, aku akan menemani dia bermain ke pulau teratai, mengenai hal ini juga harus ada penegasan. Setelah berkata begitu, baru dia merasa kata-katanya tidak pantas, terpaksa dia tertawa kaku. Tiba-tiba Cui Giyok menghentikan langkahnya, aku sangat lelah. Sin Hyeong tertegun, wajahnya tampak gelisah. Cui Giyok melihat Sin Hyeong dan berkata, Sin Hyeong, apakah kau tidak bisa menggendungku? Wajah Sin Hyeong jadi merah, katanya gugup, di jalan banyak orang. Cui Giyok menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, kau ingin mengejar mereka, jika tidak menggendongku bagaimana bisa mengejar mereka? Sin Hyeong merasa betul juga, tapi walaupun dia dengan Cui Giyok sejak kecil besar bersama-sama, tapi sejak mereka sudah dewasa, hari ini adalah kedua kalinya mereka bertemu dan bercakap-cakap, apalagi Cui Giyok adalah calon istrinya Ho Kuan Beng. Bagaimana mungkin dirinya menggendong dia berlari di siang hari? Dia jadi kesulitan. Cui Giyok tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku ada satu permohonan, entah kau bisa menyanggupinya tidak? Perkataan Cui Giyok berbelit-belit, Sin Hyeong sama sekali tidak mengerti, terpaksa menjawabnya. Katakan saja. Sebenarnya aku pun tidak ada permintaan apa-apa, hanya, hei, sudahlah jangan dikatakan lagi. Melihat dia tidak jadi mengatakannya, tidak tahan Sin Hyeong jadi mengeluh panjang, saat ini kau masih berkelakar, tadinya dia mau memakinya, tapi sesaat tidak bisa membuka mulut, akhirnya menelan kembali kata-katanya yang sudah sampai di bibirnya. Cui Giyok melihat Sin Hyeong, wajahnya menjadi merah dan berkata, bolahkan aku memanggil nona itu cici? Jika kita bertemu dengan dia, mohon kau perkenalkan kami. Ternyata kata-kata ini mengandung makna yang dalam, Sin Hyeong mendengarnya sampai wajahnya menjadi merah, di dalam hati berkata, kau terlalu banyak pikiran, hei, masalah ini bagaimana mungkin? Cui Giyok melihat Sin Hyeong tidak menjawab, dengan sedih berkata, aku tahu kau masih memikirkan masalahku dengan Hokkoan Beng, tapi itu sudah berlalu. Sin Hyeong mundur ke belakang, terkejut dan berkata, nonasan, bagaimana boleh begini? Aku sekarang hanya tinggal seorang diri, mengenai masalah aku sendiri, tentu saja harus aku sendiri yang menentukannya. Sin Hyeong menggelengkan kepala, dengan sedih sekali berkata, kau tidak boleh begini, hei, sama sekali tidak boleh begini. Tidak peduli bagaimana, aku harus bersamamu, mengenai nona itu, dia menjadi ciciku juga tidak apa-apa. Kata-kata dia sudah semakin jelas, tidak peduli Sin Hyeong punya pikiran ini atau tidak, sekarang bagaimanapun harus menyatakan pendiriannya, tapi, Sin Hyeong malah jadi menilisuh. Sebenarnya dalam hati dia, masih mencintai Cui Giok, juga mencintai Huilan, tapi bagaimanapun Cui Giok adalah orangnya Hokkoan Beng, beberapa kali Hokkoan Beng ingin membunuh dia, jika bukan karena Cui Giok, bagaimana mungkin dia bisa begitu sabar terhadap Hokkoan Beng? Melihat Sin Hyeong tidak bicara, maka Cui Giok berkata lagi, Sin Hyeong, jika kau tidak mau, maka kau kejar mereka sendiri, supaya aku tidak menjadi bebanmu. Sin Hyeong jadi merasa sulit, setelah dipikir lalu berkata, kita jalan saja dulu, sekarang buat apa membicarakan hal yang memusingkan kepala ini? Cui Giok tersenyum, dia mengerti Sin Hyeong sudah tergerak hatinya, kedua orang pelan-pelan berjalan lagi ke depan. Kedua orang selangkah demi selangkah berjalan, Sin Hyeong ingin menyewa kereta supaya Cui Giok tidak perlu berjalan, tapi tidak beruntung, di sepanjang jalan tidak ada kereta tumpangan, walaupun ada juga sudah penuh orang. Saat kedua orang itu tiba di sisi Wong Ho, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sebab hari sudah mulai gelap. Sin Hyeong melihat di sisi sungai kebetulan ada satu perahu yang akan menyeberang sungai, maka bersama Cui Giok naik ke atas perahu. Baru saja kedua orang itu naik ke atas perahu, terdengar tukang perahu berteriak. Anginnya besar arusnya deras, para penumpang harap jangan sembelarangan bergerak. Di depan dan di belakang perahu ada seorang tukang perahu, semua penumpang diapit oleh kedua tukang perahu itu, tukang perahu yang di depan mendorong dengan tongkatnya, dan perahunya mulai bergerak, lalu ada seorang berteriak. Berangkat. Siapa sangka baru saja perahu ini berlayar sejauh kurang lebih 5-6 tombak, mendadak di daratan ada seseorang berlari tergesa-gesa, dia sambil berlari sambil berteriak. Hei, tunggu, tunggu. Tukang perahu di belakang menggoyang-goyangkan tangannya dan berteriak. Tidak bisa, kau tunggulah perahu berikutnya. Orang itu seperti terburu-buru, kembali berteriak-teriak, Hei, hei, di atas perahu masih banyak yang kosonglah. Saat ini arus sungai sangat deras, tukang perahu yang di belakang mengendalikan perahu dengan konsentrasi penuh, tidak mempedulikannya lagi. Sebuah gelombang air menghantam perahu, dan perahunya bergoyang-goyang, Cui Giok berkata, Baguslah jika perahu ini tenggelam. Sin Hyong tersenyum dan berkata, Kenapa kau ada pikiran seperti ini? Perahu tenggelam pasti akan diantarkan ke istana naga, saat itu kita bisa bertemu dengan Raja Naga, bukankah itu bagus? Usia dia sudah tidak kecil, tapi kedengarannya seperti bicara anak kecil saja, Sin Hyong tahu kata-katanya ada maksud tertentu, setelah tersenyum, maka dia tidak pedulikan dia lagi. Karena menganggur, Iseng-Iseng Sin Hyong membalikan kepala melihat ke belakang, tepat pada saat Mi, sebuah kejadian aneh terjadi. Karena orang tadi tidak berhasil menghentikan perahu, dia mengambil beberapa batang ranting pohon dan dilemparkan ke sungai, ranting-ranting itu menyebar dengan jarak tertentu, lalu dengan beberapa loncatan saja orang itu sudah naik ke belakang. Perahu Tukang perahu di belakang sedang mengawasi ke depan mengendalikan perahu, tentu saja tidak tahu di belakang perahu ada orang naik ke atas perahu. Orang ini ilmu meringankan tubuhnya sangat hebat, berdiri dengan satu kaki di atas batang kendali di belakang tukang perahu itu, ketika tukang perahu menggerakkan perahu ke kiri dan ke kanan, sedikit pun tidak merasakannya, Sin Hyong berkata di dalam hati. Walaupun ilmu silatmu sangat hebat, tapi dengan memamerkannya seperti ini, bukanlah tindakan seorang jagoan dunia persilatan. Ketika sedang berpikir, tiba-tiba satu gelombang besar datang menghantam perahu lagi, ujung perahu turun ke bawah, tukang perahu itu bercucuran keringat mengendalikan perahu, dan tubuhnya ikut jadi miring, siapa sangka tepat di saat ini, orang di belakang perahu itu mengaitkan kakinya, si tukang perahu masih mengira itu adalah gelombang besar, begitu menegakkan tubuhnya, kali ini sedikit tidak bisa dikendalikan, dia merasa tubuhnya melayang jatuh keluar perahu. Sin Hyong tergetar, di dalam harinya berpikir, nyawa seluruh penumpang di perahu ada di tangan si tukang perahu itu, mana boleh orang itu berkelakar seperti ini. Setelah berpikir, tubuhnya melayang keluar lalu mengulurkan tangan, menarik kembali tubuh tukang perahu ke dalam perahu. Kecepatan gerakannya sulit digambarkan, sebab saat dia bergerak, tubuh tukang perahu itu sudah berada di luar perahu, tapi ketika dia keluar dan masuk lagi, orang-orang di dalam perahu hanya sedikit yang tahu, terdengar seseorang dengan pelan berkata, hebat sekali. Sin Hyong tersenyum pada orang itu, berkata, terima kasih. Saat Sin Hyong meloncat, Cui Giok sudah mengetahuinya, dia melihat ketika Sin Hyong berada di udara, dia terkejut sampai, bercucuran keringat dingin, tapi tukang perahu yang selamat dari maut, masih tidak tahu apa yang terjadi, dia menarik nafas panjang dan berkata, ombak yang sangat besar sekali. Ternyata saat Sin Hyong meloncat keluar menyelamatkan orang, orang yang berdiri di bagian kendali perahu itu sudah masuk ke dalam perahu, orang-orang di dalam perahu sedang mabuk perahu, maka tidak ada satu orang pun yang tahu. Cui Giok menghela nafas panjang dan berkata, buat apa kau menempuh bahaya sebesar ini? Sin Hyong tersenyum tidak menjawab, dia hanya menganggukan kepala, mendadak terdengar satu orang berteriak. Bagus, perahunya sudah merapat. Semua orang hanya merasa perahunya jadi ringan, ada orang sudah meloncat meninggalkan perahu. Orang itu masih berdasarkan di belakang tubuh Sin Hyong, orang-orang sudah pada turun perahu, Sin Hyong menuntun Cui Giok baru saja tiba di kepala perahu, mendadak dia merasa di belakang tubuhnya ada yang mendorong, tubuhnya sedikit berkelebat dan berkata, Saudara, perahunya sudah merapat, kenapa masih terburu-buru? Hati orang itu jadi tergetar, dia tadi sengaja menabrak, tidak diduga Sin Hyong sudah tahu, terpaksa dia berkata, Maaf, aku ada urusan penting harus buru-buru setelah berkata, dia meloncat ke darat. Kau kenal orang ini? Tanya Cui Giok. Sin Hyong semelarangan menjawab, Orang-orang di dunia ini semuanya adalah saudara, berbasa. Basi itu hal yang biasa. Aku lihat orang ini hatinya tidak lurus. Sin Hyong melihat keluar perahu berkata tawar, kalau begitu kita sedikit hati-hati. Kedua orang naik ke darat, sekarang Cui Giok sudah merasa lebih baik, tapi racun di dalam tubuhnya masih belum hilang semua, kepalanya merasa masih pusing dan tubuhnya lemah tidak bertenaga. Sin Hyong melihat-lihat cuaca, katanya, Malam ini kita tidak bisa meneruskan perjalanan, kita menginap dulu satu malam. Cui Giok tahu, sebenarnya Sin Hyong ingin mengejar waktu, mengatakan tidak bisa meneruskan perjalanan, semua hanya demi dirinya. Saat itu dia berkata, Kita cari dulu satu penginapan, setelah kau menyewakan kamar, kau sendiri segera mengejar mereka, mungkin masih bisa keburu. Hati Sin Hyong tergerak, di dalam hati berkata, kata-katanya masuk akal juga, setelah aku berhasil mengejar mereka, lalu kembali lagi ke sini, bukankah sama juga? Di benaknya mendadak berkelebat bayangan orang tadi, dia jadi merasa khawatir maka berkata, Kau jangan pikirkan itu dulu, nanti kita melihat keadaan. Sambil bicara dia berjalan, tidak lama kemudian mereka sampai di depan satu kota. Kota ini cukup besar, sore hari orang-orang ramai berlalu lalang, Sin Hyong menuntun Cui Giok berjalan di jalan raya, setelah berputar-putar baru menemukan satu penginapan. Siapa sangka, baru saja melangkah masuk ke dalam penginapan, orang yang tadi di atas perahu penyeberangan sudah berada di dalam penginapan. Terlihat dia duduk di atas satu kursi di sisi meja, di atas meja disediakan lima pasang sumpit, masakan dan arak juga sudah diantarkan, tapi hanya dia seorang diri sedang makan dengan lahap sekali. Cui Giok menyentuh Sin Hyong perlahan. Sin Hyong kah sudah melihatnya? Sin Hyong menganggukan kepala, saat ini satu orang pelayan datang menghampiri dan bertanya. Siowya mau makan apa? Sin Hyong tidak menjawab pertanyaan pelayan. Dia berkata, ada kamar yang bersih tidak? Ada, ada kata pelayan berulang-ulang. Sin Hyong menyuruh pelayan untuk melihat dulu. Cui Giok tidak tahu apa tujuannya, terpaksa mengikuti dari belakang. Masuk ke dalam satu pekarangan, Sin Hyong memilih dua kamar, dari dalam kedua kamar itu bisa melihat dengan jelas keadaan di ruang makan, lalu dia memesan makanan dan pelayan itu pun pergi. Cui Giok melihat dulu ke kiri dan kanan lalu berkata, tempat ini cukup bagus, kita bisa melihat perbuatan orang itu. Sin Hyong menyahut sekali, lalu mengeluarkan buku pengobatan. Kim Chiam Tok Su, membalik-balikan beberapa lembar dan bertanya, Nona San, di mana kau masih merasa tidak nyaman? San Cui Giok mengerutkan alis. Seperti di antara perut kecil. Sin Hyong membulak balik lembaran, sesaat masih belum. Menemukan resep yang tepat, dia mengeluh dan berkata, aku tidak bisa memikirkan, resep penawar racunnya banyak sekali, tapi aku tidak menemukan satupun, Nona San, bagaimana kalau kau sendiri saja yang melihatnya? Cui Giok menerima buku itu, dengan teliti membulak balik membaca, mendadak dia berteriak. Lihat. Bukankah resep ini? Sin Hyong melihat, di atas tertulis, Cian Cu Ting, Su Juli, Ciju Ki Goan, Ho Ju Ye Uling, bisa mengobati lima racun. Sin Hyong berkata, benar, tapi Cian Cu Ting sangat sulit dicari baru saja selesai bicara, mendadak seseorang di dalam ruang makan berteriak. Bagus. Kau sudah menghabiskan semua araknya. Sin Hyong dan Cui Giok melihat, di dalam ruang makan saat ini sudah bertambah satu orang, orang ini memakai baju kuning, di punggungnya terselip sebilah pedang panjang, sepasang matanya memancarkan sinar berkilat-kilat, tampangnya sangat luar biasa. Orang yang pertama datang itu tertawa, siapa suruh kau telat setelah berkata, kembali dia minum araknya. Orang yang berbaju kuning itu pun tidak sungkan, langsung makan dengan lahapnya. Kau tahu siapa mereka? Tanya Cui Giok. Sing Hyong menggelengkan kepala, tepat di saat ini, seorang laki-laki besar berbaju merah juga melangkah masuk ke ruang makan. Dua orang yang pertama datang tidak mempersilahkan dia, tapi laki-laki besar baju merah itu langsung duduk dan makan dengan lahap. Sing Hyong melihat sampai mengerutkan alis, di dalam hati terus membaca, merah kuning biru, mendadak dia seperti sadar sesuatu, di dalam hati berkata, di atas meja sudah disediakan lima pasang sumpit, saat ini sudah datang tiga, apakah masih ada putih dan hitam yang belum tiba? Baru saja berpikir begitu, benar saja di pintu masuk kembali muncul dua orang, satu berbaju putih dan satu lagi hitam. Setelah kedua orang itu duduk, kelima orang itu dengan diam melahap makanannya, siapapun tidak ada yang berbicara. Di antara lima orang ini, orang yang usianya paling tua tampak tidak lebih dari 40 tahun, di antaranya orang yang berbaju putih yang terlihat paling memuda, kelihatannya tidak berbeda jauh dengan Sing Hyong. Matahari sudah tenggelam di barat, lampu di ruang makan sudah dinyalakan, orang di dalam ruangan tidak sedikit, tapi lima orang tamu di tengah ruangan seperti tidak ada orang saja, mereka hanya melahap makanan mereka. Setelah melihatnya Sing Hyong berkata, tidak ada urusan dengan kita, lebih baik kita makan saja dulu. Siapa sangka, pada saat ini, salah seorang mendadak mendengus dan berkata, hem-hem belum tentu. Sing Hyong terkejut, dia tidak mengira kata-katanya didengar oleh orang itu, begitu melihatnya terdengar satu orang lagi berkata, menurut pandanganmu bagaimana? Ternyata orang berbicara itu adalah laki-laki baju biru yang dilihat Sing Hyong di atas perahu tadi, terlihat kedua matu dia melotot dengan dingin berkala. Apa yang bagaimana? Terpaksa bertarung. Begitu kata-kata ini keluar, empat orang lainnya jadi bersemangat dan bersama-sama berkata, Bagus sekali, kita Wong Set Ngo Kiam, lima pedang dari pasir kuning, bersama-sama akan bertarung dengan dia. Lima orang itu berteriak-teriak di dalam ruang makan, tapi, semua orang di dalam ruangan tidak tahu siapa yang akan dihadapi mereka. Tapi sejak mereka menyebutkan julukan Wong Set Ngo Kiam, di dalam ruangan kembali hening tidak ada suara, ternyata julukan Wong Set Ngo Kiam ini sangat besar sekali pengaruhnya. Kau pernah mendengarnya, kata Cui Giok pelan. Tidak pernah Sing Hyong menggeleng. Dua orang ini sudah selesai makan, Sing Hyong kembali berkata, Kau istirahatlah sebentar, aku pergi sebentar mencari Cian Cuting. Setelah berkata, dia keluar kamar, saat lewat ruang makan, laki-laki berbaju biru mendengus sekali dan berteriak. Hei! Berhenti! Sing Hyong tahu laki-laki itu memanggil dirinya, tapi dia pura-pura tidak mendengar dan meneruskan jalannya. Kau dengar tidak? Heh, jika masih berjalan akan kupatahkan kaki anjingmu. Setelah berkata, tampak dia sedikit mabuk, tapi karena perkataannya sangat kasar, hari Sing Hyong yang sedang kesal, begitu diusik maka meledaklah amarahnya. Dia menghentikan langkahnya dan bertanya, Saudara ada urusan. Orang itu tertawa dingin. Urusan. Hem-hem, karena saat ini kami tidak ada waktu, ku beritahu, malam ini kau tidak boleh keluar kota. Sing Hyong marah dengan dingin berkata, Aku keluar kota atau tidak? Apa urusannya denganmu? Baru saja orang itu mau maju menerjang, laki-laki baju kuning di sisinya sudah bangkit berdiri dan berkata, Lo Sam, ada apa kau dengan dia? Baru saja orang berbaju biru mau mengatakan kehebatan ilmu. Silat Sing Hyong, mendadak di pintu muncul satu orang. Wajah dia jadi berubah sambil berteriak dingin, sudah datang. Weng Set Ngo Kiam segera bersiap-siap, orang yang masuk ini wajahnya tampan, begitu melihat Sing Hyong yang masih berada di dalam ruang makan, tidak tahan orang itu bersuara iih dan berkata, Senintai Hiap, kita jumpa lagi. Setelah orang ini muncul, hati Sing Hyong jadi tergetar. Lima orang itu lebih-lebih tergetar, otaknya berputar cepat, di dalam hatinya berpikir ternyata Mer berdua saling kenal. Di antara semua orang hanya laki-laki berbaju biru di dalam hatinya mengerti, sebab dia pernah menyaksikan kehebatan ilmu silat Sing Hyong, dan juga pernah mencoba jurus pedang orang yang baru masuk ini, dia tahu jika kedua orang ini bersatu, mungkin mereka berlima bukan lawannya. Ternyata orang yang masuk adalah Sim Kiam Ji Ho Kuan Beng, entah kapan dia bermusuhan dengan orang ketiga Wang Sat Ngo Kiam, Lan Ie Kiam, Pedang Bulu Biru, Nye Ching, itulah sebabnya Nye Ching buru-buru pergi ke pantai selatan Wan Ho untuk mengumpulkan empat jago pedang lainnya untuk menghadang Ho Kuan Beng. Meto Ho Kuan Beng menyapu, dalam hati dia sudah mengerti, sambil tertawa keras dia berkata, Saudara Tuan Ni, apa orang-orangmu sudah berkumpul semua? Hihihi, dengan kemampuan kalian berlima, terhadap aku saja Ho Kuan Beng, kalian sudah tidak mampu menghadang, malah berani mengusik lagi Kim Kau Kiam Hek Senin Sin Hyong? kata-katanya begitu terdengar, orang-orang yang ada di seluruh ruangan jadi membeku, diantaranya tentu saja Wong Sat Ngo Kiam, Lan Ie Kiam yang mendengar, mabuknya jadi hilang setengah. Terima kasih kata Sin Hyong tertawa. Tadinya dia mau memberitahukan keberadaan San Cui Giok di dalam penginapan ini, tapi setelah berpikir lagi, di sini banyak orang, lebih baik mencari obat dulu saja. Setelah berkata dia langsung jalan keluar pintu. Apa yang akan terjadi di dalam ruangan makan? Sin Hyong sudah malas memikirkannya, saat ini di benaknya sedang memikirkan masalah Cui Giok dengan Ho Kuan Beng, apa yang akan terjadi setelah mereka bertemu dia jadi mengkhawatirkannya. Setelah Ho Kuan Beng muncul, hatinya jadi tertarik dengan pertengkaran yang sulit melepaskan diri, mengenai hal mengejar ketua pulau teratai dan putrinya, itu hal yang lain lagi. Dia sudah jalan beberapa lama di jalan raya dan bertanya ke beberapa toko obat, tapi semua toko tidak ada yang menjual Cian Cuting, terpaksa dia kembali lagi ke penginapan. Di dalam ruangan makan, sudah tidak terlihat lagi Wong Setenggo Kiam dan Ho Kuan Beng, Sin Hyong masuk ke kamar Cui Giok, Cui Giok buru-buru bangkit berdiri dan berkata, Ho Kuan Beng sudah pergi. Kau sudah tahu, seharusnya kau berusaha menemui dia. Cui Giok memonyongkan mulut mumilnya. Aku tidak mau bertemu dengan dia lagi, dari bicaranya kulihat dia selain sangat sombong, juga orangnya sangat licik. Sin Hyong berpikir, entah Ho Kuan Beng berkata apa lagi? Jika tidak bagaimana Cui Giok bisa tahu Ho Kuan Beng selain sombong juga sangat licik? Dia menghela nafas panjang. Tidak peduli bagaimana. Bagaimanapun dia adalah. Tadinya dia ingin berkata calon suamimu, tapi jika mengatakan ini, pasti akan membuat Cui Giok sangat sedih, makanya dia tidak. Jadi mengucapkannya. Cui Giok seperti tahu yang dipikirkannya, dengan tertawa terpaksa berkata, Aku sudah beristirahat, sekarang sudah jauh baik, lebih baik kita melanjutkan perjalanan saja. Sin Hyong tahu dia sengaja ingin menghindar dari Ho Kuan Beng, walaupun hatinya tidak mau, tapi dia tidak tega menolaknya, terpaksa Sin Hyong memanggil pelayan, membayar kening dan pergi melanjutkan perjalanan. Saat ini malam sudah larut, padinya Sin Hyong ingin membelikan seekor kuda buat Cui Giok, tapi karena tidak ada yang menjual kuda, dua orang itu hanya berjalan pelan-pelan keluar kota. Sebenarnya Cui Giok belum sembuh total, tapi meskipun begitu sekarang kesehatan dia lebih baik dari sebelumnya, jalan sejenak, terlihat waktu sudah hampir jam 9 malam, mendadak dari hutan di depan terdengar suara benturan senjata. Cui Giok berteriak. Di depan ada orang sedang bertarung. Secepat kilat Sin Hyong mengangkat dia, jangan bersuara. Hanya beberapa loncatan, dia sudah sampai di sisi hutan itu, lalu dia melihat Ho Kuan Beng sedang bertarung sengit dengan Wang Setenggo Kiam. Tubuh Cui Giok sedikit bergetar dan berkata, tidak mau bertemu dia di sana, tidak diduga malah bertemu di sini, hai. Dia mengeluh pelan, begitu melihat pertarungan, kembali dia terkejut berkata, ii, ih, kepandayan Ho Kuan Beng sudah maju pesat. Sin Hyong menganggukan kepala. Benar. Ilmu silat seng toh pun sudah maju pesat. Cui Giok memandang tidak mengerti, Sin Hyong pura-pura tidak melihatnya, tapi di dalam hatinya dianggiam mendingus dan berkata, ilmu silat mereka berdua maju pesat tapi apa gunanya? kecuali mereka berdua bersatu, baru masih bisa menahan seranganku seratus jurus. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, matanya melihat ke arah enam orang yang sedang bertarung, terlihat mereka semakin bertarung semakin seru. Wang Setenggo Kiam bukan saja masing-masing mempunyai ilmu silatnya cukup bagus, apalagi jika mereka bersatu, kekuatan jurus gabungan pedangnya, Ho Kuan Beng juga tidak bisa menerobos keluar. Ho Kuan Beng mendengus dingin, jurus hebat dari berbagai perguruan sudah dikeluarkannya, walaupun berada dalam keroyokan Wang Setenggo Kiam, dia tetap mampu bertahan dan menyerang, langkah kakinya sedikit pun tidak kacau. Sin Hyong berpikir, untung yang dihadapinya adalah Wang Setenggo Kiam, jika diganti oleh pesilat tinggi biasa, mungkin tidak mampu menahan lima puluh jurus serangan Ho Kuan Beng. Baru saja dia berpikir, mendadak di lapangan terdengar satu teriakan keras, pemuda berbaju putih sedang menyerang hebat dengan pedangnya. Pedangnya berkilat-kilat menyilaukan mata, menyerang Hwan Sui Hyat dan Hal Funya Ho Kuan Beng. Ho Kuan Beng bersiul panjang, pedangnya bergetar-getar dan SSST-SSST menghindar serangan dasyat pemuda berbaju putih, sekali memutar pergelangan tangan, mendadaknya menyerang laki-laki baju merah. Laki-laki berbaju merah mengangkat pedang panjangnya, tubuh lima orang itu mendadak mundur lalu maju kembali, tampaknya. Mereka sedang menjalankan suatu siasat, sinar pedang sangat kerap, bersilang membentuk jaring rapat, dengan suara memekatkan telinga, siasatnya memang luar biasa. Ho Kuan Beng segera mengayunkan pedang panjangnya, satu jurus Jilong Jian Cong, ombak besar seribu lapis, baru saja jurusnya dikeluar setengah jalan, mendadak berubah jadi pengsa buyang, pasir datar tiada batas, dua jurus ini adalah inti jurus hebat dari berbagai perguruan besar, pedangnya menusuk ke arah dua bayangan orang berwarna merah dan kuning. Bukan saja dia tidak bertahan, malah sekuat tenaga menyerang, angin pedang semakin membesar, dalam sekejap sudah saling serang 30 jurus lebih dengan Wang Setenggo Kiam. Sebenarnya jurus pedang Wang Setenggo Kiam sangat hebat, orang yang paling tua adalah orang berbaju merah yang bernama Chin Beng, nomor dua laki-laki baju kuning Hang Chin, Nye Ching adalah saudara ketiga, nomor empat Hi It Jiu Ong Kun, pemuda baju putih Lin Cheng adalah yang paling kecil, tapi di antara lima orang ini, jurus pedang Nye Ching dan Lin Cheng yang paling keji. Walaupun jurus pedang kelima orang ini berbeda-beda aliran, tapi kelima orang ini di waktu senggang telah melatih semacam barisan yang bernama Ngo Lui Kiam Tin, barisan pedang lima halilintar, di dalam dunia persilatan, entah sudah berapa banyak pesilat tinggi yang termasyur pernah dikalahkan oleh Ngo Lui Kiam Tin mereka. Ketika pertarungannya sedang sengit, tiba-tiba pedang Ho Kuan Beng menusuk dengan dasyat kepada pemuda berbaju putih Lim Cheng, Lim Cheng bergeser sedikit, sengaja memberi kesempatan pada Ong Kun menyerang dengan pedangnya. Pedang Ho Kuan Beng jadi tidak mengenai sasaran, tapi dia tidak gentar, dia mengangkat tangan kanan, menyabatkan pedangnya dari samping, tepat menyambut pedang Ong Kun. Ong Kun sangat lincah dia berteriak, sekaligus menusukkan pedangnya dua kali. Ho Kuan Beng menekan tangannya, pedang panjangnya berputar dari kiri ke kanan, masing-masing pedangnya menusuk pada kelima orang itu. Jurus yang bagus teriak Nyi Ye Ching, lima jarinya secepat kilat menyerang, dan tangan kanannya menyabatkan pedangnya, lima jari kiri mencengkram, pedangnya menusuk jalan darah penting Ho Kuan Beng. Ho Kuan Beng mengayunkan pedangnya, dengan dasyat balas menusuk dia. Jurus-jurus pedang Ho Kuan Beng diambil dari inti sari jurus pedang berbagai peguruan besar, jika satu lawan satu, kelima Wong Set Ngo Kiam ini tentu bukan lawannya. Dengan Ngo Lui Kiam Tin, Wong Set Ngo Kiam mengurung dia, berisan ini dengan teratur mengatur serangan dan bertahan, serangannya dasyat, sedikit pun tidak mengendur. Walaupun Cui Giyok tidak ingin bertemu dengan Ho Kuan Beng, tapi di dalam hatinya tetap saja masih mengkhawatirkan dia dan tanyanya. Sing Hyong, menurutmu Ho Kuan Beng bisa menang atau tidak? Sing Hyong mengangkat kepalanya. Kulihat Wong Set Ngo Kiam juga tidak lebih lemah. Kalau begitu hasilnya akan seri kata Ui Giyok sambil tersenyum. Belum tentu juga Sing Hyong juga tersenyum. Kenapa? Jurus pedang siapapun bisa menggunakannya, tapi hasil latihan setiap orang masing-masing berbeda, maka ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah, mereka dua kelompok ini bertemu dengan tandingannya, siapa yang menang siapa yang kalah itu tergantung pengalaman mereka menghadapi lawan. Cui Giyok kagum. Kalau begitu di dunia persilatan apa yang disebut seri itu hanya membohongi orang saja, begitu? Sing Hyong tidak menjawab, sorot matanya melihat kembali ke lapangan dan berkata, Ho Kuan Beng sudah hampir menang. Ketika dilihat dengan teliti, terdengar Ho Kuan Beng sekali berteriak. Hihihi, bagaimana dengan jurus ini? Terlihat gulungan sinar pedang mengembang besar, bayangan pedang berkelebat dengan jurus ya Kien Perhong, bertarung malam dari delapan arah, pedang Wang Setenggou kiam berputar-putar ke bawah, berebut mendahuluinya. Cui Giyok tidak melihat Ho Kuan Beng akan meraih kemenangan, dia berkata, Aku lihat tidak mungkin. Baru saja selesai berkata, mendadak terlihat pedang Ho Kuan Beng balik menggulung, kecepatan jurusnya, hampir tidak bisa diikuti meta, dalam sekejap sudah tiba. Wang Setenggou kiam terkejut, Cien Beng segera menggutarkan pergelangan tangannya, menyerang pada Beng Bun Hiat Ho Kuan Beng. Lepas bentak Ho Kuan Beng. Kekuatan serangannya sangat dasyat, pedang di tangannya bergulung-gulung membentuk lima gulungan sinar, kekuatannya sedikit pun tidak berkurang, dua hawa pedang saling beradu, terdengar satu suara keras terang, benar saja pedang panjang Cien Beng terlepas dari tangannya. Begitu berhasil Ho Kuan Beng tidak membuang kesempatan, pedang panjangnya bergerak-gerak cepat, mengambil posisi menyerang. Orang tertua Wang Setenggou kiam Cien Beng terdesak mundur, barisan pedangnya segera menjadi kacau. Hang Cien dengan susah payah menangkis tiga jurus, keningnya sudah bercucuran keringat, dia segera berteriak. Lo Sam, serang kirinya. Nye Ching mengayunkan pedangnya SSST menusup pada Kian Chin Hiat di sisi kiri Ho Kuan Beng. Pemuda baju putih Lin Chengg bergerak lincah, kakinya berputar-putar seperti angin dan berteriak. Ku serang dia dari kanan. Walaupun barisan pedang mereka sudah kacau, tapi ilmu silat masing-masing orang masih ada, di bawah tekanan bersama empat orang itu, akhirnya keadaannya bisa sedikit dikembalikan. Sing Hiong menghela nafas. Sekarang Wang Sa Tung Go Kiam bertarung mengandalkan tenaga masing-masing, sayang kurang menggunakan otaknya. Melihat beberapa jurus tadi, Me Tu Chuwi Giok terasa berkunang-kunang, setelah Ho Kuan Beng menampilkan kehebatannya, di dalam hati dia sedikit banyak terharu juga, tidak tahan dia jadi menghela nafas juga. Walaupun suaranya pelan sekali, tapi enam orang yang berada di lapangan telinganya sangat tajam, Ho Kuan Beng segera menyabatkan pedang pusakanya dan berteriak. Pesilat hebat siapa telah datang ke sini, kenapa tidak menampakkan diri? Pertarungan Ho Kuan Beng dengan Wang Sa Tung Go Kiam, dia hanya mampu sedikit di atas angin, jika suara nafas di dalam hutan ini adalah dari kelompok Wang Sa Tung Go Kiam, maka dia akan sulit bisa lolos dari cengkraman mereka. Wang Sa Tung Go Kiam pun mengharapkan orang itu adalah dari teman mereka, setelah Ho Kuan Beng menanyakannya, kelima orang ini membelalakan matunya, menunggu jawaban dari orang ini. Siapa sangka, di dalam hutan tampak kosong tidak ada orang, Ho Kuan Beng marah sekali dan berkata, kau tidak mau keluar, apakah harus aku mempersilahkan kau keluar? Setelah berkata, orangnya sudah menerjang. Baru saja dia sampai di sisi hutan, mendadak dari dalam hutan terdengar suara SSST dan satu orang berkata, Saudara Ho, sesudah bertemu dengan pesilap tinggi, aku sebagai penonton jadi merasa gatal tangan, mohon dimaafkan oleh kalian. Tentu saja dia adalah Sin Hyong, karena Cui Giok sudah menimbulkan suara, maka Sin Hyong menyuruh dia keluar menemui Ho Kuan Beng, tapi Cui Giok bersikukuh tidak mau keluar. Sin Hyong tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa dia keluar, tapi metu Ho Kuan Beng tajam sekali, dia sudah melihat masih ada orang yang bersembunyi, setelah menghentikan langkahnya, dia berkata lagi, siapa yang seorang lagi? Sin Hyong tergetar, di dalam hatinya berpikir, Ho Kuan Beng sudah melihat, aku tidak bisa tidak harus mengatakannya, tapi jika dia mengatakan khawatir Cui Giok menjadi marah, dia jadi ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata, seorang teman, nanti dia juga akan bertemu denganmu temanku, tanya Ho Kuan Beng tertegun. Sin Hyong menganggukan kepala, tapi Ho Kuan Beng merasa ragu-ragu dan berkata, aku tidak percaya, aku harus melihatnya sendiri. Setelah berkata, maka dia segera masuk ke dalam hutan. Sin Hyong terkejut, tubuhnya berkelebat dan berkata, buat apa saudara Ho terburu-buru, bisakah kau selesaikan masalahmu dulu? Gerakan dia sangat cepat, Weng Setenggo Kiam yang melihat Sin Hyong berkelebat keluar, mereka tertegun, sebab gerakannya sangat cepat, selain Nye Ching, empat orang lainnya jadi sangat terkejut. Ho Kuan Beng tertawa dingin. Mereka bukan lawanku, buat apa meneruskan pertarungan lagi? Melihat Ho Kuan Beng menghina di hadapan mereka, lima orang itu jadi marah besar, orang tertua Wang Setenggo Kiam memungut pedangnya di tanah dan berkata, kita kurung dia lagi. Lan Iek Kiam pertama-tama menerjang maju sambil marah berkata, Toa Kok kita hanya kurang hati-hati, tidak bisa dihitungkan sudah menang. Ong Kun pun maju mengikutinya sambil berteriak. Kita tidak peduli dengan care apapun, jangan biarkan dia keluar dari hutan ini. Ho Kuan Beng membalikan tubuh dengan dingin berkata, melarikan diri. Hem-hem kalian hanya mengangkat diri. Sendiri saja. Secepat kilat pedangnya sudah menyerang lagi pada mereka. Dia sambil menyerang, berteriak. Senin Sin Hyong, kau tunggu sebentar. Kejadiannya sudah begini rupa, Sin Hyong tidak menunggu juga tidak bisa, ketika mereka bernam bertarung lagi, Sin Hyong mundur. Kembali ke dalam hutan. Baru saja dia melangkah dua langkah, tiba-tiba Cui Giok yang ada di belakang berkata, Sin Hyong, aku tidak mau menyulitkanmu. Sin Hyong melihat, terlihat wajah Cui Giok menjadi merah dan memelah diri, katanya. Calon istri berwajah buruk akhirnya harus menemui mertua juga, bukankah begitu? Setelah berkata, pelan-pelan berjalan keluar. Ho Kuan Beng sedang sengit bertarung, melihat di sisi Sin Hyong ada seseorang, tidak melihat tidak apa-apa, sekali melihat, hatinya jadi tergetar keras, tangannya jadi melambat, Weng Setenggou Kiam segera bergerak cepat, lima pedang langsung melibat, pedang Ho Kuan Beng terlepas dari tangannya, dilontarkan mereka ke udara. Sebenarnya walaupun dia sudah tidak mengharapkan lagi pada San Chui Giok, tapi setelah bertemu perasaannya jadi bergolak lagi, melihat calon istrinya berdiri bersama Sin Hyong, bagaimanapun dia tidak bisa mengendalikan diri. Saat Ho Kuan Beng tertegun, Weng Setenggou Kiam mengambil kesempatan ini menyerang, mereka berlima bersama-sama berteriak. Terima ini. Pikiran Ho Kuan Beng sedang tertuju pada Chui Giok, saat ini dia tidak bergerak melawan, jika keadaannya terus begini, tangan dan kakinya pasti dipotong orang. Pada saat yang kritis ini, mendadak satu bayangan orang berkelebat dan berkata, ini bukan perbuatan seorang kesatria. Begitu berkata orangnya sudah tiba, sekali menyabetkan pedangnya, laksana bunga terbang di perbatasan, pedangnya menyabet ke arah wajah kelima orang itu. Heh! Kim Kau Kiam Hek teriakni Ye Ching. Hati kelima orang itu tergetar, dalam sekejap metu Wang Setenggou Kiam merubah arah pedangnya dari menusuk Ho Kuan Beng, jadi menusuk Sin Hyong. Sin Hyong menyabetkan pedang hanya untuk menyelamatkan Ho Kuan Beng, melihat mereka jadi menyerang dirinya, tangan kirinya segera menarik Ho Kuan Beng keluar dari barisan pedang dan berkata, kalian nanti bicara, pertarungan ini serahkan padaku. Setelah berkata seperti ini, dalam hati Sin Hyong pun terasa sedikit asam. Sekarang Wang Setenggou Kiam sudah bersama-sama menyerang, Sin Hyong tidak bisa memikirkan hal lain, tapi terpaksa memfokuskan pikirannya pada kelima orang ini, dia menyabetkan pedangnya sambil memaksa dirinya tertawa. Aku sedang menjodohkan orang, kalian jangan begitu serius. Dia hanya mengeluarkan dua jurus, tapi dua jurus ini adalah yang jurus terhebat dari jurus menyerang dan bertahan, Wang Setenggou Kiam sekuat tenaga menyerang, tapi satu inci pun tidak bisa maju. Chin Beng bersuara hek dan berteriak. Kim Kau Kiam Hek memang bernama besar. Pedangnya dengan cepat menyerang ke arah Tian Keng Hiat Sin Hyong. Sin Hyong memutar tubuhnya dan berkata, Terima kasih. Huut pedangnya menyerang dengan hebat. Chin Beng terpaksa menghindar, tapi Sin Hyong tidak mempedulikan dia, sekali mengetarkan pedang bunga pedangnya menyapu dari mulai nomor dua Wang Setenggou Kiam sampai ke yang paling bontot. Begitu dan menyerang, kelima orang itu semuanya dipaksa hanya bisa bertahan. Lim Cheng melihat umur Ho Kiam Beng dan Sin Hyong tidak berbeda jauh dengan dirinya, tapi kehebatan jurus pedangnya susah dihadapi, dia yang masih berjiwa muda jadi tidak terima, dan berkata, Kita coba bertarung beberapa jurus lagi. Sebenarnya, kata-katanya tidak ada gunanya, jika Sin Hyong bukan karena memberi waktu pada Ho Kiam Beng berbicara dengan San Chui Giok, jurus pedang Sin Hyong akan lebih dasyat lagi. Ho Kiam Beng pelan-pelan berjalan beberapa langkah dan berkata, Nona San, apa kabarnya? Chui Giok tergetar, dia sadar, Ho Kiam Beng memanggil dia Nona San, tidak memanggil namanya, apa yang dipikirkan dalam hatinya. Sudah sangat jelas terlihat. Chui Giok menganggukan kepala. Baik, bagaimana dengan kau? Tidak peduli apa yang terjadi, terhadap Ho Kiam Beng dia masih merasa sedikit penyesalan, maka suara yang keluar kecil sekali. Ho Kiam Beng maju lagi dua langkah, menatap wajah Chui Giok yang pucat, mendadak sebuah pikiran melayang di kepalanya, hatinya terasa tergetar, dalam hatinya berkata, Dia adalah calon istriku, jika bukan karena aku tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin aku mau menyerahkan calon istriku jatuh ke pelukan Senin Sin Hiong? Hem-hem Senin Sin Hiong juga manusia, kenapa aku harus mengalah padanya? Pikiran ini begitu berputar di otaknya, dia merasa dirinya harus kuat, dengan menghela nafas panjang dia berkata, Chui Giok, ikutlah denganku. Chui Giok tergetar, pertanyaan ini membuat dia tertegun. Ho Kiam Beng mendengus dan berkata lagi, nyawa Senin Sin Hiong tinggal lima hari lagi, apa kau tahu? Kata-kata ini begitu keluar, Chui Giok jadi lebih terkejut lagi, sepasang matanya membelalak besar, sesaat dia tidak bisa berkata, sepatah katapun. Ho Kiam Beng tertawa dingin. Jika aku tidak mengatakannya kau pun tidak akan tahu, sekarang sembilan ketua perguruan besar di dunia persilatan sedang menunggu dia di Bukit Lui Hang di Gunung Bu'i, walaupun ilmu silap dia lebih tinggi lagi, bagaimana mungkin bisa melawan sembilan ketua perguruan besar? Chui Giok merasa hatinya jadi tenggelam, tapi dia berpikir, aku mencintai dia bukan mengharapkan apa-apa dari dia, walau hanya cinta lima menit saja, itu pun sudah cukup. Pelan-pelan dia menghela nafas dan berkata, aku tetap sangat mencintai dia, Ko An Beng, maafkan aku, aku tidak akan ikut denganmu. Ho Kiam Beng merasakan hatinya dingin, rasa dinginnya menjalar mulai dari telapak kaki sampai ke ujung kepala, dia tidak mengira Chui Giok bisa mengatakan hal ini, seperti pepatah yang berkata, hati wanita mau berubah langsung berubah tapi dia tetap bersabar dan berkata, Chui Giok, sudah kau pikirkan masak-masak. Saat Ho Kiam Beng mengucapkan kata-kata ini, suaranya terasa gemetar, walaupun dia sekuatnya mengendalikan perasaan, tapi kemarahannya sudah di luar batas. Chui Giok menundukkan kepala, katanya pelan. Sudah kupikirkan, Ko An Beng, lupakanlah aku. Suara dia begitu lembut seperti tidak bertenaga, setelah berkata, dua tetes air matuh turun di kedua pipinya. Ho Kiam Beng jelas mencintainya, tapi di dalam hatinya, dia sudah tidak bisa kehilangan Sing Hiong, makanya setelah dipikir-pikir, dia tetap dengan tegar mengucapkannya. Ho Kiam Beng menggetarkan sepasang tangannya, sambil menggelengkan kepala berkata, Chui Giok, aku tidak percaya, kau mengatakan isi hatimu. Chui Giok sudah tidak bisa bicara, setelah terisak-isak, baru dengan gagap berkata, lupakanlah aku. Ho Kiam Beng sudah menggunakan segala kera, sudah menggunakan segala kata, melihat tidak bisa merubah hati Chui Giok lagi, timbul kebenciannya, dia jadi naik pitam, dengan dingin berkata, aku tidak bisa mendapatkanmu, kau juga jangan harap bisa ikut dengan dia. Kata dia ditunjukkan kepada Sing Hiong, walaupun Sing Hiong sedang bertarung sengit, tapi kata ini tetap saja seperti jarum menusuk ke dalam telinganya, sekali menggetarkan pergelangan tangan, dia mendesak mundur wang setenggau kiam satu langkah ke belakang. Ho Kiam Beng melihat pada Sing Hiong dan bertanya, Senin tai hiap, seharusnya kau sudah tahu Chui Giok adalah calon istriku, bukan? Sing Hiong dengan berat menganggukan kepala, Ho Kiam Beng kembali dengan dingin berkata, kalau begitu, jika aku tidak bisa mendapatkan dia, terpaksa aku membunuh dia. Kata-kata ini begitu keluar, Sing Hiong dan Chui Giok tergetar karenanya. Ho Kiam dengan Sing Hiong dalam sekejap mata menjadi berhenti, saling berhadapan, kelima orang itu tidak mengerti persoalan yang terjadi, tapi mereka diam tidak berkata. Walaupun hati Sing Hiong sangat marah, tapi dia merasa memang kenyataannya begitu, sesaat dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, di dalam hatinya berpikir. Asalkan kau berani bergerak menyerang Chui Giok, maka aku tidak bisa tinggal diam. Chui Giok tidak perlu dikatakan lagi, kepedihan hatinya mungkin lebih sakit dibandingkan dengan Sing Hiong dan Ho Kiam Beng. Suasana di lapangan dalam sekejap berubah menjadi hening, ketiga orang yang terlibat cinta segitiga ini tidak tahu sedang menunggu apa, setelah lama dan lama, satu orang pun tidak ada yang berkata. Mendadak, ada sebuah suara seruling yang kecil sekali terdengar dari kejauhan, suara serulingnya sangat pilu. Sing Hiong yang mendengar, di dalam hati diam-diam mengeluh dan berkata, satu saja sudah sulit, sekarang ditambah satu lagi? Ternyata Ho Kiam Beng pun sudah tahu siapa yang meniup seruling ini. Setelah sedikit tergetar, dia berteriak. Sang Toh. Dia dengan Sang Toh, tidak pernah bertemu setelah kejadian dulu, keduanya juga tidak tahu ilmu silat masing-masing sudah maju pesat, maka setelah Ho Kiam Beng berteriak, dengan sombong melihat ke arah suara seruling itu. Suara seruling itu pelan-pelan makin lama makin keras, tidak. Lama kemudian, di dalam kegelapan muncul lagi seorang pemuda tampan. Orang ini memang Sang Toh, terlihat dia sambil tersenyum berkata, Ho Heng, kau juga ada di sini Ho Kiam Beng berkata dingin. Betul, kau juga datang ke sini. Sang Toh menganggukan kepala, lalu berkata pada Sin Hiong, Senin Tai Hiap, aku harus memberitauka satu berita silahkan katakan saja. Sembilan ketua perguruan besar sudah menunggumu di Bukit Lui Hang di Gunung Buli, apakah sudah tahu? Sin Hiong tergetar, tapi dia tetap dengan tegas berkata, jika tahu lalu kenapa. Sang Toh memalingkan kepala. Ho Heng, kita adalah orang yang harus dikasihani. Ho Kuan Beng tergerak, tapi dia ingat ilmu silat Sang Toh, jika benar-benar bertarung, mungkin dia tidak akan bisa mampu menahan lima jurusin Hiong, tidak tahan dia jadi sedikit putus asa, dengan tawar berkata. Betul. Di dalam hati Sang Toh punya pikiran yang sama, dulu Ho Kuan Beng bukan lawan dia, sekarang kelihatannya juga tidak akan mampu bertahan tiga jurusin Hiong, makanya setelah berkata, sikapnya kembali menjadi dingin. Kedua orang ini saling mengukur, sama-sama tidak tahu telah mendapatkan keberuntungan, maka wajah kedua orang ini dan Sin Hiong terlihat sangat tegang. Sin Hiong memutar letaknya, dalam hati berkata, waktu lima hari masih keburu, hai, bagaimana menghadapi kedua orang ini? Dia melihat-lihat pada kedua orang itu dan berkata, jika kalian berdua sudah tidak ada keperluan lagi, sekarang aku mau pergi. Sin Hiong, aku ikut kau teriak cuy giok. Sang Toh dingin berkata, Hong Heng, calon istrimu mau ikut dengan dia. Dia sengaja menghasut Hong Huan Beng, di dalam hatinya berpikir. Biar aku menambah berat kata-kataku juga tidak apa-apa. Makanya setelah berkata, tidak menunggu jawaban dari Hong Huan Beng, dia kembali berkata pada diri sendiri. Hai, memakai topi hijau bukankah juga bagus, cemburu? Hong Huan Beng licik dan banyak akal, jelas dia sudah tahu Sang Toh sedang menghasut, tapi karena Sang Toh mengatakan di depan mukanya, bagaimanapun dia tidak bisa menerimanya. Maka Hong Huan Beng berteriak. Kalian berdua, berhenti. Sin Hiong menghentikan langkahnya dengan dingin berkata, kau masih ada keperluan apa? Kau boleh pergi, tapi dia tidak boleh ikut, setelah berkata menunjuk pada cuy giok. Cuy giok melihat sekali pada Sin Hiong. Sin Hiong, mari kita pergi. Hati Sin Hiong terjadi pertentangan, dia berhenti beberapa saat, tapi sulit bicara. Setelah berkata, cuy giok pelan-pelan berjalan ke sisi Sin Hiong. Hong Huan Beng berteriak. Kalau kau melangkah lagi satu langkah, maka aku tidak akan segan-segan lagi. Setelah berteriak, dia sudah memungut pedangnya, tampak jika cuy giok melangkah lagi, mungkin dia akan benar-benar menyerang, tapi, saat ini cuy giok sudah melangkah lagi dua langkah. Hong Huan Beng marah sekali huut pedangnya menyerang. Tubuh cuy giok masih belum pulih, tentu saja tidak bisa menangkis serangan ini, terlihat angin pedang sudah menyentuh bajunya, mendadak Sin Hiong mendengus dan berkata, kau tidak boleh melukai dia. Tubuhnya berkelebat, menarik cuy giok ke samping. Siapa sangka, Hong Huan Beng sudah menduga, maka tidak menunggu jurusnya mati, dia merubah arah pedang, hawa pedang yang dingin menusuk ke arah pergerakan Sin Hiong. Seng Toh terkejut, di dalam hati berkata, ilmu silat Hong Huan Beng sehebat ini, kita bisa bersatu mengalahkan Sin Hiong. Setelah berpikir mendadak, dia berteriak. Berhenti, aku masih mau bicara, kau mau bicara apa cepat katakan. Seng Toh melihat pada Hong An Beng dan berkata, Hong Heng, aku mau mengajukan satu usul, apakah kau mau menyanggupinya? Silahkan katakan. Kita bersatu melawan Senin Sin Hiong seratus jurus, bagaimana kau bersatu dengan aku? Dia masih tidak percaya Seng Toh mampu, maka setelah mengatakan, wajahnya masih tampak keragu-ragu. Tadinya malam ini Wong Seng Goh Kiam adalah peran utama, tapi sekarang lima orang ini malah menjadi peran pembantu. Hong Chin dengan nada tidak percaya berkata, apakah kau Kiam Hek sanggup melawan mereka? Berdua Nye Ching menggelengkan kepala. Tampaknya ilmu silat marga Senin tidak lemah, tapi sebelum bertarung sulit mengatakannya. Chin Beng menghela nafas. Dalam satu malam kita sudah bertemu dengan tiga pesilat tinggi masa kini, tidak sia-sia kita datang ke sini. Perbincangan beberapa orang ini dalam nadanya mengandung keharuan, tadi Seng Toh mengatakan sembilan ketua perguruan besar sedang berada di Gunung Buli menunggu kedatangan Sin Hiong, ini benar-benar berita besar, tidak diduga Seng Toh malah berani bersatu dengan Hong An Beng menantang Sin Hiong, bukankah ini berita besar yang lebih besar dari berita besar tadi? Betulah kata Seng Toh tersenyum. Tapi jika kita berdua bisa mengalahkannya, maka nonasan harus ikut dengan salah satu di antara kita. Terdengar seseorang dengan dingin berkata, bagaimana jika kalah? Seng Toh melihat orang bicara adalah Sin Hiong, maka dia berkata, tentu saja nonasan ikut denganmu, kita selanjutnya tidak akan ikut campur lagi. Tiba-tiba Hong An Beng bergerak dan berkata, ku coba dulu tenaga dalammu. Pedang pusakanya diputar ke kanan, sinar pedang yang menyelaukan matu bergerak dengan jurus membunuh Liu An Hoa Beng dari Hiang Liong Pitu. Seng Toh tertawa dingin, seru linggiok disabetkan miring, tampak seperti akan menotok pergelangan tangan Hong An Beng, tapi dalam sekejap mata, sudah menuju ke arah Koan Goan Hiat Hong An Beng. Hong An Beng tergetar, di dalam hatinya berpikir, jurus pedang apa ini? Jurus Liu An Hoa Bengnya belum mati, sekali digetarkan, ujung pedang mengeluarkan kilatan sinar perak, terdengar suara paak, dua-duanya terdorong ke belakang satu langkah. Keduanya tertegun, Hoa Koan Beng berteriak, heh, kau sudah mendapatkan ilmu silat dari Hu Hoa Pitu. Kau juga sudah mendapatkan ilmu silat dari Hiang Liong Pitu. Kedua orang itu bersama-sama saling bertanya, tapi wajah mereka tampak warna yang aneh. Hoa Koan Beng tertawa dan berkata, cukup, Hiang Liong bersatu dengan Hu Hoa, siapa lagi di dunia ini yang bisa melawannya? Jadi kau setuju dengan kata-kataku Hoa Koan Beng mengayunkan pedangnya? Tentu saja. Sekarang dia merasa sangat kuat, ketika pedangnya menyerang kekuatannya seperti jadi bertambah. Sing Hyong menarik Cui Giok ke belakang dan berkata, kau tenang saja, aku bisa mengatasi mereka. Setelah berkata, dia menghulus pedang pusakanya, mengarahkan ke kanan menyerang Hoa Koan Beng. Hoa Koan Beng tertawa dingin, memutar tubuhnya, pedangnya menusuk lengtai hiatnya Sing Hyong. Sing Hyong bergeser, mendadak terasa di sisinya ada angin keras, sambil tertawa Sang Toh berkata, terima dua jurusku. Dia mengangkat seruling Gioknya, dengan dasyat menyerang dua jurus. Sing Hyong berdiri tidak bergerak, telapak tangannya menghantam. Sang Toh marah, tangan kiri menggunakan telapak, tangan kanan memakai seruling Giok, dengan jurus Kui Ong Petwe, Raja Setan mengendalikan api, dua angin pukulan menerjang ke depan. Hoa Koan Beng pun tidak tinggal diam, berturut-turut dia mengayunkan pedangnya, bekerjasama menyerang Sing Hyong. Sing Hyong dengan sinis berkata, masih jauh dari seratus jurus, kalian sudah mengerahkan seluruh tenaga? Sepasang kakinya bergerak-gerak, telapak tangan kiri memukul delapan kali, pedang pusaka di tangan kanannya berkelebatan, menimbulkan angin pusaran menerjang langit, mendesak mundur Sang Toh ke belakang. Dua langkah, Hoa Koan Beng harus berturut-turut, menggunakan tiga jurus yang berbeda, baru bisa bertahan tidak terdesak mundur ke belakang. Kedua orang itu sangat terkejut, Sang Toh mendengus dan berkata, aku tidak percaya. Seruling giyoknya dengan cepat menotoki bunhiatnya Sin Hyong, Sin Hyong tertawa, tangan kiri mengait, ingin memecahkan jurus ini, siapa sangka Sang Toh mendadak menyabatkan seruling giyoknya, tangan kirinya melancarkan jurus Hou Xiao San Lin, harimau bersiul di gunung dan di hutan, menotok bahu kiri Sin Hyong, seruling giyoknya diayunkan lalu dibalikan, dengan hebatnya menyerang titik saluran tiantai hiyatnya Sin Hyong. Sang Toh menggunakan sepasang tangannya secara bersamaan, satu jurus dengan tiga perubahan, menyerang secara tiba-tiba dari tiga arah, Sin Hyong jadi sedikit tertegun. Pada saat ini, di belakang tubuhnya tampak sinar pedang, pedang panjangnya Hoa Koan Beng pun sudah datang menyerang kembali. Sin Hyong jadi tergetar, ternyata arah serangan Hoa Koan Beng adalah arah mundurnya Sin Hyong. Dia memutar otaknya dengan cepat, tangan kirinya menangkis, menahan tiga perubahan jurus Sang Toh, Kim Kao Pock yang melancarkan jurus Lui Tong Bang Bu, halilintar menggoyangkan selaksa benda, melibat ke arah pedang Hoa Koan Beng. Hoa Koan Beng dan Sang Toh mendengus dingin, pedang dan seruling mendadak merubah arah serangannya, yang satu menyerang dari atas, yang satu menotok ke bawah, kerjasamanya begitu sempurna, menekan kembali jurus Sin Hyong. Sin Hyong jadi menghela nafas dingin, dalam hati berkata, seharusnya Hyang Leong dan Hoa Hoa adalah dua macam ilmu. Silat yang sangat berbeda, kenapa setelah bergabung malah sangat sempurna, tidak ada celah sama sekali, hi hi hi, kelihatannya benar-benar harus bertarung seratus jurus baru bisa menentukan pemenangnya. Dia mundur ke belakang, lalu maju menyerang lagi enam jurus pedang. Dalam beberapa jurus ini ketiganya mengeluarkan jurus-jurus yang sangat hebat, Wingset Ngo Kiam sampai membelalakan matanya besar-besar, bernafas pun jadi tertahan menyaksikannya. Cui Giyok sangat khawatir, tangannya basah oleh keringat dingin. Tubuhnya juga belum pulih, saat ini pun harus menyandar pada satu pohon kecil, karena terlalu tegang sehingga jatuh ke bawah. Seng Toh dan Hokan Beng Tau ilmu silat Sin Hyong terlalu tinggi, tapi kedua orang ini sekarang semakin mengerti inti sari dari kedua macam ilmu silatnya, pedang dan seruling bersatu, dalam sekejap sudah menyerang lebih dari 20 jurus. Sebenarnya ilmu silat Sin Hyong jauh lebih tinggi daripada Seng Toh dan Hokan Beng, tetapi jika dua orang ini bergabung, dan menggunakan ilmu silat yang sudah lama menghilang di dunia persilatan, maka dia jadi tidak bisa mengembangkan jurusnya. Hokan Beng dan Seng Toh sudah bergabung menyerang, bukan saja kerjasama jurusnya sangat sempurna, hati mereka pun sekarang sudah saling mengerti, sehingga kekuatannya bertambah sangat besar, walaupun Sin Hyong telah mengerahkan seluruh tenaganya, tetap saja dipaksa mundur beberapa langkah ke belakang. Maka, bukan saja membuat kening Cui Giok bercucuran keringat, hati Wong Seteng Go Kiam pun jadi berdebar-debar. Sekarang cuaca sudah hampir tengah malam, pertarungan ketiga orang ini sudah berlangsung hampir 4 jam. Sin Hyong yang dikeroyok dua orang, setelah mundur beberapa langkah, sebisanya menyerang beberapa jurus, baru bisa memantapkan posisinya, tapi kepalanya sudah bercucuran keringat. Malam yang hening ini, di dalam hutan terlihat hawa pedang menerjang ke atas langit, dari kejauhan hanya terlihat tiga bayangan orang meloncat berputar-putar, tidak bisa membedakan siapa menyerang siapa yang bertahan. Dalam sela-sela serangannya Ho Kuan Beng dengan keras bertanya, Seng Heng, sudah berapa jurus sekarang? Kurang lebih 50 jurus. Jawab Seng Toh. Semangat Ho Kuan Beng jadi lebih tinggi, dengan keras berkata. Jangan biarkan dia melewati 100 jurus tentu saja. Jawab Seng Toh. Sin Hyong menusukan pedangnya dua kali, juga dengan keras berkata. Bagus sekali, kita batasi sampai 100 jurus, jika aku kalah, selanjutnya aku tidak akan menggunakan pedang lagi dan tidak berkelana di dunia persilatan lagi. Kata-katanya begitu terdengar, hati semua orang jadi tergerak. Harus tahu, kata-kata Sin Hyong ini tidak bedanya dengan mempertaruhkan nama besarnya, tapi mendengar nada bicaranya, dia seperti sangat yakin bisa mengalahkan kedua orang ini. Waktu terus berlalu, 1 detik 1 menit berlalu, tiga orang itu terus bertarung, dalam hati Seng Toh diam-diam terkejut. Dengan kekuatan kita dua orang jika masih tidak bisa mengalahkan Sin Hyong, seumur hidupku, jangan harap pada suatu hari nanti bisa melebihi dia. Setelah berpikir begitu, kembali dia menyerang beberapa jurus dengan dasyat. Bayangan bulan sudah miring ke barat, waktu tampak sudah lewat tengah malam, sudah hampir jam 3 pagi. 60 jurus sudah lewat, hati cuwi giyok nasi berdebar-debar, mulutnya tenis menghitung. 60 saru, 62, 78, puluh jurus. Tanda petik. Semakin menghitung, hatinya jadi semakin tegang. Pertarungan ketiga orang itu semakin seru, tiba-tiba terdengar satu teriakan, heh, kilatan sinar di tangan Sin Hyong mendadak memanjang, hawa pedang berputar, dia menyerang dengan jurus tiang hang keanjit, pelangi menembus matahari. Terasa ada hawa pedang yang sangat dingin berkesiur, mendadak terjadi tiga kali getaran pedang, di tempat yang paling tepat Sin Hyong melancarkan tiga jurus pedang. Ketiga jurus pedangnya begitu keluar, segera mendesak mundur Seng Toh dan Hokan Beng dua langkah ke belakang. Mengambil kesempatan yang sempit ini, Sin Hyong meluruskan nafasnya lalu dengan keras berteriak. Sudah jurus ke-86, paling banyak hanya tinggal 14 jurus. Hokan Beng bersiul panjang dan berkata, betul, dalam 14 jurus ini di antara kita harus ada pemenangnya. Seng Toh mengepalkan jarinya dengan erat sekali, juga berkata, jika kami kalah, aku Seng Toh akan pergi, selanjutnya tidak akan. Pernah muncul lagi di dunia persilatan. Hokan Beng dengan nada dalam berkata, aku Margahou juga sama. Kedua orang ini semuanya sudah bersumpah berat, tapi sekarang tinggal 14 jurus lagi. Sin Hyong berkata dingin. Dari tadi aku sudah berkata, bagus sekali kalian pun punya pikiran yang sama denganku. Setelah berkata, kakinya perlahan melangkah, mencari posisi yang menguntungkan. Seng Toh dan Hokan Beng pun berputar satu putaran, Seng Toh berteriak. Saudara Ho, aku menyerang dulu. Dengan mengeluarkan suara siulan yang tajam seruling giyoknya datang menotok, begitu bergerak sudah menotok tiga tempat. Sin Hyong mendengus. 87, 88, 89. Hokan Beng ikut bergerak, sambil marah berkata, tiga jurus pedangku belum dihitung. SSST, SSST, SSST dengan dasyata menyerang tiga jurus. Sin Hyong tertawa dingin dan berkata, tiga jurus aku pun harus dihitung. Tiga orang sambil bertarung terus berkata, dalam sekejap masing-masing menyerang tiga jurus. Sekarang sebelas jurus lagi sampai seratus jurus. Sin Hyong menyerang tiga jurus. Kim Kau Pau Kiamnya kembali diayunkan, kembali menyerang satu jurus lebih dulu, dan berteriak. Jurus ke-90. Jurus Wipo Liu Qian, air terjun terbang mengalir ke parit. Ini adalah jurus membunuh di dalam jurus Kim Kau Kiam, SSST, SSST tidak menunggu kedua orang lawannya membalas, sudah berubah lagi menjadi jurus Lok Yap Kui Ken, daun jatuh kembali ke akar. Hokan Beng berteriak. Sudah jauh ke-91, Hihihi. Kau tinggal sembilan jurus lagi menyerang. Tiba-tiba dia merubah jurus pedangnya, berturut-turut mengeluarkan jurus membunuh dari Gobi Pai dan Butong Pai yang hebat, sekuatnya melancarkan dua jurus serangan. Kedua orang terus mengeluarkan jurusnya, Seng Toh pun tidak mau ketinggalan, dengan dingin berkata, Lihat bagaimana dengan dua jurusku. Sebentar saja ketiga orang ini masing-masing kembali menyerang dua jurus, karena semuanya menyerang dengan keras. Terasa angin keras saling menggetarkan, setelah terdengar sebuah suara keras, ketiga orang itu masing-masing mundur dua langkah. Seng Toh dan Hokan Beng mengabungkan tenaganya, walaupun telah mendesak Sin Hyeong mundur dua langkah, tapi mereka berdua pun mundur dua langkah, wajah kedua orang itu menjadi sangat serius, jumlah sembilan jurus ini berkelebat di hati mereka bertiga. Ketegangan di lapangan sudah sampai puncaknya, Wingsat Ngo Kiam yang menonton di pinggir, masing-masing meraba dengan tangannya, baju kelima orang itu sudah basah semua. Apalagi Cui Giok, dia tadi menyandar di sisi pohon, sekarang dia malah memeluk pohon itu dengan erat, karena tidak tahan oleh situasi di lapangan, nafasnya jadi sedikit terngengah-engah. Dia sudah tidak berani melihatnya lagi, ketiga laki-laki yang berada di depan matanya ini, bertarung mempertaruhkannya wakarna dirinya. Seng Hyeong memetik senar gitarnya, dengan nada dalam berkata, tinggal sembilan jurus lagi. Wajah Hokan Beng tegang, dia tidak bicara. Betul, sembilan jurus ini adalah penentuan siapa yang bakal menang teriak Seng Toh. Setelah berkata, kembali dia berteriak, kedua orang itu sekarang seperti sudah ada pengertian tanpa berkata lagi, mereka berpencar, diiringi oleh suara SSST-SSST, mereka menyerang, satu di depan dan satu di belakang menyerang Seng Hyeong satu jurus. Bagus teriak Seng Hyeong. Kim Kau Pok Yamnya bergerak, hawa pedang keluar bersama sinar putih membacok mereka berdua. Tapi, kali ini Hokan Beng satu dan Seng Toh menggunakan jurus tipuan, baru saja pedang Seng Hyeong bergerak, senjata kedua orang. Itu sudah ditarik kembali, lalu bayangan itu menjadi satu, dengan dasyat menyerang lagi. Seng Hyeong terkejut, terdengar Hokan Beng tertawa dingin, 92, 93, hem hem kau. Tidak akan bisa melewati 95 jurus. Seng Hyeong langsung menyambut serangannya, siapa sangka, kali ini Hokan Beng dan Seng Toh kembali menggunakan jurus tipuan, Seng Hyeong tidak bergerak masih bagus, begitu bergerak kedua orang itu dengan cepat sekali menyerang balik. Wingsat Ngo Kiam menjadi terkejut wajah mereka berbah. Metu Chui Giyok pun berkunang-kunang, hampir saja dia jatuh pingsan, sekuat tenaga dia menahan, dengan pelan berteriak. Seng Hyeong, aku telah mencelakakanmu tapi, teriakannya belum selesai, tiba-tiba terdengar Seng Hyeong berteriak keras, sinar pedang di tangannya mengembang besar, dengan keras berkata, lihat saja, siapa yang tidak bisa melewati jurus ke-95. Di secara cepat membalikan tangan pedangnya melibat, keganasan jurus pedangnya, tidak pernah terlihat di dunia persilatan. Hokan Beng dan Seng Toh mengira tadi bisa mengalahkan Seng Hyeong, tidak taunya di saat berbahaya, dia masih punya sebuah jurus ganas, kedua orang itu sedikit tertegun, lalu terdengar paak-paak senjata kedua orang itu sudah ditempel dan dilontarkan ke udara.